Halo, kali ini saya mau ngasih tau gimana secaranya merawat Vius Clapton Nah, disini saya sudah ada Vius Clapton yang sudah saya pakai dari pagi sampai malam Nah, jika kolir kalian sudah seperti ini, mungkin ada juga yang terlalu emang kalau kita ganti Nah, sebenarnya disini itu bisa kita bersihin dulu Nah, kali ini kita akan memberitahu bagaimana cara merawatnya atau bagaimana caranya kita membersihkannya Kemudian, apa saja sih yang perlu kita siapin untuk membersihkan koil itu Yang pertama, kita wajib punya kapasnya dulu untuk mengganti kapasnya jika nanti koilnya sudah bersih Nah, yang kedua atau selanjutnya gunting kita untuk memotong dari kapasnya Kemudian, sama kuas Kuas ini itu khusus untuk membersihkan dari koil-koil yang nanti saat kita burn itu dia itu masih menempel Nah, sebenarnya cukup simpel ini saja Cukup gunting, kuas, sama kapas untuk mengganti Oke, langsung saja kita eksekusi Di sini Pertama, kita ambil kapasnya dulu Kemudian, jika kapasnya ini sudah kita ambil Lalu kita burn Nah, jika kita sudah burn Kadang itu masih ada sisa-sisa kerak yang masih nampel di koilnya Lalu kita burn lagi Sesekali kita sambil membersihkan kotoran yang masih nampel di koilnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah, cukup dari sini itu Sudah kelihatan Yang awalnya keraknya itu banyak di sekitaran koilnya sekarang sudah cukup bersih kalau kita rasa ini sudah cukup bersih kemudian kita tunggu sedikit biar agak dingin karena kalau kita masih keadaan agak panas itu nanti kalau kita langsung masukin kapasnya itu kayak kebakar karena kapasnya itu masih kering nanti bisa-bisa itu langsung bau kapas ada juga kesalahannya vapor itu dia membersihkan vips kleptung itu dengan cara di beng kemudian dicelupin ke air sebenarnya sih dibersihin pakai air itu boleh-boleh saja tapi kondisinya itu koil kita harus dingin dulu kalau untuk vips kleptung ya ini ya kita biarin koilnya itu dingin kemudian kita bisa siram air dengan air yang mengalir mungkin kita bisa pakai di kerana air atau apa gitu jadi bukan kita begitu kita burn seperti ini kemudian kita celupin itu nanti malah bisa bikin apa ya warna dari koil ini tuh kayak semakin kelihatan karatan gitu paham gak disini ya nah kalau kita rasa udah cukup dingin kemudian kita kasih kapas ganti kapasnya kan pasti gak mungkin toh kita nge-fab gue pakai kapas coba masak koil aja kita ada disini liquid nah disini saya pakai kapas dari gondisnya juice seperti ini nah kemudian saya potong ya ini mungkin kapas ini tuh kan masih meteran nah kita disini tuh selera kita sendiri mau seberapa panjangnya kita mau potong untuk koil mungkin untuk tank dia lebih sedikit-sedikit panjang atau untuk RDTA itu sedikit-sedikit lebih panjang daripada untuk RDLA kali ini kita saya pakai RDA jadi disini saya pakainya cukup segini panjangnya gak perlu panjang-panjang nah kemudian kita kasih kemudian kita pasang kapasnya di dalam koil selamat menikmati jika sudah terpasang seperti ini kita potong sisa-sisa kapas jadi samping-samping di sebelah kanan dan kiri dari koil nah seperti ini terkadang itu teman-teman ada yang sebagian pinggir-pinggirnya ini ada yang di sisir atau di apa gitu biar resapannya itu lebih cepat itu sebenarnya saya rahasia disini saya mau langsung saja ini asap selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kemudian kita langsung tetes ini liquid disini saya pakai liquid badana kiwi produk dari kode sejus smoothie terima kasih telah menikmati terima kasih telah menikmati jika sudah merata jika sudah merata Lebih baiknya kita burn dulu sih Kemudian kita pasang kek belakang Nah disini Setelah kita ganti kapas Dan membersihin dari Vioscleponnya itu Flavor kembali normal lagi Seperti ya hampir sama Kalau kita habis ganti Coil baru Kan Kalau kita pakai Viosclepon itu kan Katanya Ada yang bilang Ah emang kalau kita tiap hari Harus ganti Kan gak mungkin kita gak bersihin Coil gitu Kita biarin ngerak di lampang gitu Ya jadinya kita ngefepnya gak nikmat lagi Kan kita carinya itu yang nyaman di lidah Sama tadi sih Yang paling penting itu Kita bersihin Viosclepon itu Jangan pas kita burn kondisi Kawatnya itu masih panas Kita celupin di air Mungkin kasih air Caru di mangkok Atau di mana gitu Kemudian dicelupin Nah itu nanti pada akhirnya Coil Dari Viosclepon itu tadi Itu warnanya gak kembali bersih lagi Tapi malah Semakin Kecoklatan Kayak karatan Nah Oke Cukup Cukup sekian Saya beritahu Gimana caranya Bersihin Viosclepon Sebenarnya simpel sih Tergantung kita mau apa Biasanya kalau kita males itu Oil itu sampai karatan pun Kita cewek Tapi Yang terpenting Tetap Viping Terima kasih Sampai jumpa